So guys welcome back to youtube channel dan pada video kali ini gue bakalan nge-review server SMP lagi nih guys Nah disini tuh gue bakalan nge-review server ialah Garuda Realty Country Kalian bisa melihat logo servernya di atas sini Dan pada video kali ini tuh gue bakalan nge-review jujur ya guys ya Jadi kita lihat apa aja yang ada di server ini dengan kita nilai secara jujur gitu guys Oke seperti biasa guys sebelum kita lanjut di video dalam kita lihat apa yang tampil lilar kita terlebih dahulu nih Untuk HPnya sendiri tuh kalian bisa lihat di pojok kiri Yang dimana tuh ada berdarah, berarmor, makan minum dan ini ada stress Sama ada ID gue ialah ID 4 Oh iya di server ini juga tuh menggunakan sistem voice only Jadi gue gak bisa yang namanya ketik-ketik seperti itu guys ya Oke guys disini tuh bagikan warga baru Nanti otomatis spawn di dalam bandaranya Dan kalian jangan lupa untuk mengambil starter packnya disini nih guys Kalian tinggal pencet Y Dan ada pilihannya Kalau starter pack tuh 15 makan minum Ada uang dan juga level Medium starter pack gue dapet 10 makan minum Uang sama Fagio dan level 2 Dan paling atas tuh ada high starter pack 5 makan minum, sanchez dan juga uang 1000 Mungkin gue pilih yang medium aja guys Soalnya dapat banyak disitu ya guys ya Nah kalau misalkan udah kalian tinggal makasiatin gitu Ini juga kalian bisa lihat Genaranya otomatis teleport ya guys Nah ini tuh baik kalian warga baru Buat kalian yang bingung tuh bisa pencet otot N Untuk ngelihat radial menu-nya Untuk radial menu-nya sendiri tuh baru pertama kali gue lihat seperti ini ya Tapi mungkin untuk style-nya juga udah banyak Nah yang pertama tuh disini ada dokumen Untuk lihat KTP dan juga sim Lalu ada ponsel Cuman gue gak punya ponsel Ada vehicle Ini ada text row vehicle-nya juga guys ya Ataupun menu vehicle-nya Lalu disini tuh ada inventory Untuk ngelihat snack dan juga sprung Lalu kalian bisa masukin jumlah Equip, gift, drop dan juga close Untuk inventory-nya sendiri tuh udah biasa gue lihat guys ya Udah pasaran Jadi kita lanjut ke action Gue gak bisa ngapa-ngapain di action-nya itu Kalau ada aksesoris disini Untuk kalian yang pengen ngisi toys guys ya Dan disini tuh ada 4 slot disitu Lalu terakhir itu ada invoice Untuk membayar tagihan ataupun denda ya Ini buat kalian yang pengen beli ponsel Langsung aja datang ke toko Andika guys ya Tinggal pencet ye Dan kita beli iPhone 20 Pro Kalau kalian juga bisa ganti ponsel Beli phone credit Phone book Portable dan juga kuota ya disitu Nah untuk mengakses ponselnya Yang gue bilang kayak tadi ya Tinggal pencet N Lalu buka ponsel disini Dan ini untuk tempelan ponselnya guys Disini tuh ada jamnya Dan ada tanggalnya Terus kalian tinggal pencet yang ini Otomatis kebuka Wah ini sih untuk tempelan ponselnya Baru pertama kali gue lihat guys Untuk beberapa aplikasinya juga berbeda banget ya Seperti disini tuh ada setting Kita nyalain ponselnya dulu Terus ada telepon Ada GPS Untuk ngelihat lokasi umum Pekerjaan Garkot dan masih banyak lagi Lalu disini tuh ada bank Tampilan banknya seperti ini Navana Eh bang Navana tuh nama server apa gimana deh guys Beda ya dengan nama servernya Nah gue kurang tau juga sih guys Dan disini tuh kalian bisa lihat saldo buah Terus bisa transfer Lalu soal itu ada uber Buat kalian yang pengen pesan ya Ada facebook disini Gue coba set username Sesnos gitu Terus gue tinggal post message Hola gitu ya Oh muncul di bawah sini guys Facebook sesnos hola Anjir Ada jamnya juga guys Kalau ada chat Dan ada e-drop Disini kalian bisa masukin kontak Ada advert Ini untuk iklan guys ya Terus ada kalkulator Wih Kolkulatornya keren co Coba 25 x 5 Sama dengan Terus 25 Anjai Kelas banget guys Lalu soalnya itu kalian juga Aduh Ngebug co Bentar guys Ini tuh karena kebanyakan ini ya Nah disini tuh ada musik Dan ini ada beberapa aplikasi yang gak bisa gue pencet Mungkin gue harus pake ini dulu guys R3 ya Baru bisa ya Soalnya R1 disini lumayan ngebug guys Ya seperti biasa lah kalian tau sendiri R1 kayak gimana ya Oke guys sekarang gue berada di balai kotanya Untuk lokasinya tuh berada di Ferdon Bluff Kalian bisa liat di bawah sini tuh ada semacam coffee shop gitu guys Cuma itu udah pasaran ya Udah biasa gue liat Kita coba naik ke atas Dan kita liat mappingan balai kotanya nih Oke untuk mappingnya sendiri seperti ini Gak ditambahin mappingan yang lumayan ribet ya Cuma dikasih tanaman-tanaman buat taman gitu guys Dan untuk bangunannya juga gak di retekstur Jadi kita tinggal masuk ke dalam nih Oke interiornya sendiri seperti ini Mungkin kalian juga udah bisa liat Nah disini tuh banyak kalian warga baru Bisa yang namanya untuk membuat KTP guys Tinggal pencet ya disini Terus kalian pilih membuat edi card Lalu kalian bisa ubah tanggal lahir Jual rumah Jual dealer dan juga bayar pajak Lalu disini buat kalian yang pengen mengambil pekerjaan ya Disini tuh ada job 1 dan juga job 2 Tapi job 2 tuh khusus VIP doang guys Juga gue pilih job 1 Yang dimana tuh ada beberapa pekerjaan Seperti supir taksi, lumberjack, tracker, penambang, production, farmer Tracker hauling, tukang ayam, reflenis tuh apa guys Ini baru gue denger sih Terus ada pemeras susu dan juga penjahit Jadi banyak banget ya untuk pekerjanya disitu Lalu paling bawah tuh buat kalian yang pengen keluar dari pekerjanya guys Guys, sekarang gue berada di ASGH ya Ataupun di rumah sakitnya Dan untuk eksternya seperti ini Ini cukup modern sih guys Kita tinggal masuk ke dalam interior Lalu untuk eksternya juga seperti ini guys Yang dimana tuh depan sini ada demonstration depth Depth itu apa di GPT guys Lalu disini tuh ada fitur dari ininya guys Mediknya Yang dimana tuh bisa IMDC untuk mengecek informasi MDC Lalu bisa bayi disini untuk membeli obat kali guys ya Nah untuk ruangnya sendiri seperti ini Ada ruangan emergency room Buat kalian yang pengen treatment bisa disitu Ada ruangan intensive care Mungkin buat kalian yang pengen dioperasi tuh bisa dalam kesana guys ya Ini emergency room juga sama Ada toilet pria dan juga wanita Ini cukup detail ya guys Lalu ada lantai duanya nih Lantai duanya sendiri seperti ini Ada tempat operasi Tempat rapat Dan ini ada locker roomnya Buat kalian yang pengen on duty ataupun off duty dari YMS ya guys ya Lalu disini buat kalian yang pengen crew tube gitu Simple sih guys Gak terlalu lebar Gak terlalu kecil juga ya Wih guys Sekarang tuh gue berada di mappingan kanpolnya ya Ini untuk mappingan kanpolnya sendiri baru pertama kali gue liat Asli dah Cuman agak lain sih Depan sini ada bendera yang Melayang co Kita abaikan itu aja lah Intinya mappingannya keren ya guys Nah disini tuh ada tempat masuk ke dalam Lalu ini semacam resepsionist guys Ada pintu Ini pintu ke lantai dua Dan disini untuk WC kali ya Oh enggak Cafetaria guys Jadi tempat makan gitu ya Tempat beristirahat Lalu disini ada locker Untuk PD nya on duty ataupun off duty Lalu kita coba cek lantai duanya nih guys Nah lantai duanya sendiri seperti ini Disini ruangan para staffnya Dan bisa keliatan di luar juga tuh guys Lalu disini ada Ruangan Semacam gudang gitu kali ya Buat kalian yang pengen ngambil senjata-senjata gitu guys Mungkin gue gak bisa akses saat ini Karena gue bukan bagian dari Kopolisian guys Guys selain itu Deluarnya sini ada buat Kalian yang pengen nge-spawn kendaraan Oh nih Gunakan chemisle spawn PD Jadi khusus SAPD doang guys ya Dan juga kalian bisa membuat plat disini nih Ajar tempatnya di luar guys Mungkin saran gue tuh bisa dimasukin ke dalam ya Buat platnya Dan ini buat kalian yang pengen masukin Kendaraannya ke dalam garasi lagi guys Overall keren disini mappingannya Soalnya baru pertama kali gue liat ya Mungkin kurang teratur aja guys Untuk fitur-fitur dari SAPD nya ya Oke guys Sekarang tuh gue berada di mappingan karnaval Tuh buat kalian yang sedang stress Tuh bisa datang kesini BTW untuk HB stressnya tuh Kalian bisa liat di bawah ini ya Nah Yang udah gue jelasin di awal video Dan kita sekalian Nilai untuk HB nya tuh Lumayan sih menurut gue Soalnya nyatu dengan ini gue guys ya Apa namanya map gue disitu Jarang-jarang gue nemu server yangnya tuh seperti ini guys Nah untuk di karnavalnya juga tuh Kalian bisa liat disini guys Ada semacam panggung gitu Buat kalian yang pengen RP nya ini gitu Sama teman kalian juga mungkin Sahabi disini guys ya Terus kalian juga bisa melakukan yang namanya mancing nih Kalian tinggal beli pancingan dan juga empan Terus untuk mancingnya tuh gue kurang tau Mungkin tinggal slash fish Kayak bener kan Cuman gue harus mempunyai yang namanya Fishing tool yang juga pancingan tuh guys Wih guys Sekarang tuh gue berada di mappingan lounge Ataupun mappingan pedagang gitu guys Ini buat kalian yang lapar Ataupun haus tuh bisa datang kesini Exteriornya luas banget ya Bisa tempat nongkrong-nongkrong juga Terus kita tinggal masuk ke dalam Lalu disini tuh kalian tinggal RP aja guys ya Ke pedagangnya Dan untuk pedagangnya sendiri tuh bisa namanya Gunakan otot ya disini Untuk mengakses storage Terus bisa memasak juga disini Tinggal pencet ya guys Jadi simple ya Cuman disitu gue gak memiliki akses Dan kita coba cek lantai doanya disini nih Wih lantai doanya keren sih nih guys Cuman agak kurang coy Kenapa harus ditutup anjir Pake poster-poster kayak gini Kalo misalkan dibiarin gitu sih Lebih keren menurut gue ya Boleh bisa menikmati indahnya pemandangan guys Guys disini tuh gue nemuin tempat yang keren Yalah tempat parkir gitu Cuman gak bisa kita akses guys ya Tapi keren anjir mapping-nya asli Dan selain itu kalian juga bisa mengakses Yang namanya dealership nih guys Untuk mapping-nya sendiri saw party ini Gue tinggal masuk Eh BTW gue disini di site admin guys Jadi gue bebas kemana-mana ya Kita review yang ada di GPS aja gitu Lalu disini gue tinggal pencet Y Untuk beli kendaraan Kalo misalkan duit kalian kurang Bisa yang namanya rental kendaraan disitu guys Misalkan gue beli mobil disini Wait gue set money dulu bisa gak sih Set money Oh gak bisa guys Gak ada akses ya Tapi kurang lebih saw party tuh guys Kalian tinggal pencet ya disini ya Kalo motor sekalian ada yang murah kah? Wih ini murah nih Gue beli BMX Dan otomatis teleport ke depan sana tuh guys Nah kalian bisa lihat ya Oke sekarang tuh gue berada di pasar lokal guys Ini buat kalian yang kerja sebagai penambang Atau gak petani gitu semacamnya Dan pengen ngejual hasil kerja kalian tuh Bisa dateng aja ke Ocean Dog guys Dan disana ada pelabuhan juga sih Ntar kita kesana guys ya Nah disini kalian bisa ngejual kayu Terus bisa jual hasil tambang Lalu ada ayam packing Produk Dan masih banyak lagi disini guys Kita coba ke depan sana tuh Kita apa guys depan sana Welcome to pelabuhan Garuda Oh ini nih pelabuhannya Anjir Ini keren sih guys mappingannya ya Coba kita cek interiornya guys Adakah? Oh interiornya kayak semacam bandara guys ya Gak cocok sih untuk jadi pelabuhan nih menurut gue Tapi kayak gitu sih guys kurang lebih untuk pelabuhannya Guys desa variannya juga tuh ada public storage Ataupun gudang ya Jadi kalian bisa menaruh barang-barang kalian tuh disini nih Tanpa harus membayar terlebih dahulu guys Misalkan gue tinggal pencet ye Dan disini tuh gue bisa simpan barang Ataupun ambil barang Nah misalkan gue nge-stock snack disitu Aku masukin 10 Otomatis masuk Dan kalian bisa liat Gue bisa ambil disitu barangnya guys Cuman agak kurang sih Taruh di tengah gini Mungkin taruhnya di pojok-pojok gini tuh Lebih keren guys ya Lebih masuk Tapi kalo di tengah gini tuh Gak logis sih guys menurut gue ya Nah itu buat sana apa tuh guys? Buset Ada market 24 per 7 coy Ada mappingannya anjir Willowfield market coy Anjay Lalu disini ada ATM Buat yang pengen transfer Cek account Lalu bisa withdraw Sama deposit juga bisa disini guys Dan disini guys Untuk membeli beberapa item Yang pengen kalian beli ya Snack, sprung, jerry can, rokok Dan juga mineral Ya gini sih guys Kurang lebih Mappingnya baru pertama kali gue liat sih ini So guys terima kasih banyak Yang udah nonton video ini sampe habis Jangan lupa tinggalkan like Comment dan subscribe Karena semua itu gratis Ini tuh saran gue buat servernya ke depannya Ada beberapa hal yang tadi gue temuin tuh Misalkan Untuk CMD nya tuh Tidak berada tempat yang tepat gitu Mungkin itu bisa di fix Dan sepertikan poll nya ini juga tuh Belum ada isinya guys Kayak akses lockar Ataupun akses SHP delay nya tuh Belum ada juga ya disitu Tapi kurang lebih seperti itu sih guys Menurut gue ini juga keren ya Soalnya ada beberapa map yang ada juga Tekstro yang baru pertama kali gue liat So tunggu apa lagi Langsung ajain ke servernya guys Link nya ada deskripsi video di bawah Oke guys mungkin sekian aja videonya And see the next video Dadah 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 Dadah